Jadi empat hari pembahasan saat itu ya terkait dengan empat topik yang kita lakukan di Jakarta Sebenarnya setelah menghasilkan beberapa kesepakatan atau setidaknya adalah persetujuan atas empat isu Yang KPK ataupun yang Indonesia angkat di dalam forum G20 ini begitu ya Karena kebetulan KPK sebagai chair di sana Nah isu yang Indonesia angkat di dalam forum ini kemudian disepakati dan disetujui oleh seluruh delegasi Dan yang saat itu kita bahas mungkin kalau bisa saya jabarkan satu persatu Di hari pertama saat itu yang kita bahas adalah tentang peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi Kenapa ini menjadi isu yang penting melalui forum G20 ini KPK ataupun Indonesia mendorong bagaimana pemberdayaan badan audit baik di sektor publik Maupun di sektor swasta itu untuk dapat berperan aktif di dalam laya pemberantasan korupsi Kita berharap kemudian bahwa ada upaya penguatan peran dan kapasitas Pemberantasan dari badan pemeriksa maupun auditor internal di sektor publik Untuk kemudian lebih memberikan kapasitas gitu ya untuk dapat mengidentifikasi dapat mencegah Dan bahkan jika perlu menyelidiki tingkat pidana korupsi Nah ini yang kemudian beberapa isu yang kita dorong dari topik ataupun dari fokus peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi Hal strategis lainnya dari isu ini antara lain juga karena kalau kita melihat bagaimana rekomendasi dari konvensi PBB menentang korupsi Atau UNCAC, United Convention Against Corruption Itu bagaimana memperlakukan persyaratan audit ini sebagai salah satu elemen penting di dalam pencegahan korupsi Baik di sektor publik maupun di sektor swasta Artinya memang audit ini memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya pencegahan korupsi Sehingga kemudian ini menjadi salah satu tools ataupun strategi yang memang harus terus kita perkuat Untuk dapat mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi ataupun pemberantasan korupsi ini bisa lebih berdampak gitu ya Nah kemudian isu yang dibahas adalah partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi Ini menjadi satu wujud implementasi dari trisula nomor satu begitu ya Bagaimana KPK mendorong ataupun memandang bahwa partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi ini Tidak kalah penting dengan upaya pencegahan ataupun upaya penindakan yang mungkin lebih populer begitu ya di masyarakat Dan pendidikan ini menjadi trisula pertama karena melalui pendidikan inilah kita bersama-sama membangun upaya Pembentukan budaya anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai, karakter begitu ya Dan budaya yang berintegritas ke dalam satu peradaban kita begitu ya Supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang anti korupsi Nah sekali lagi upaya-upaya pencegahan, pendidikan maupun pembenindakan begitu Tidak akan berhasil ataupun efektif tanpa peran serta masyarakat Nah melalui isu ini sekali lagi kami ingin mengajak kolaborasi antara pemerintah, masyarakat maupun segenap elemen Untuk turut berpartisipasi, berkontribusi di dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi Dengan kita melakukan pemberdayaan masyarakat Medcom.id, a part of Media Group Network